Ibu kota negara kita tercinta, Jakarta, hari ini merayakan ulang tahunnya. Sudah 494 tahun lho, lumayan juga ya. Tapi taukah anda, Jakarta ternyata sudah berganti nama belasan kali. Dan satu lagi nih, ada yang tau gak berapa jumlah mall di Jakarta? Simak fakta-fakta menarik seputar kota Megapolitan ini yang dirangkum rekan Roni Satria dan Arief Yunan. Jakarta, kota dengan serba-serbi keunikan. Ada sejumlah fakta menarik yang mungkin belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Jakarta itu sendiri. Apa saja ya? Fakta pertama, di usianya yang ke-494 tahun, Jakarta ternyata sudah berganti nama sebanyak 13 kali. Pergantian nama ini dipengaruhi secara historis oleh otoritas yang menguasai Jakarta pada masa itu. Dijuluki kota seribu satu nama, Jakarta menyimpan segudang cerita unik dibalik pergantian nama dari masa ke masa. Sunda Kelapa menjadi nama pertama yang disematkan. Kemudian pada 22 Juni 1527, diubah menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Tanggal ini yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir kota Jakarta. Hingga akhirnya nama ke-13 pemerintah Provinsi DKI Jakarta disematkan pada masa reformasi 1999 hingga sekarang. Istilah nge-mall tentu sudah lazim bagi warga Jakarta. Mall dibangun sebagai one-stop shopping atau tempat belanja serba ada tanpa harus berpindah. Rata-rata ada 30 ribu orang mengunjungi mall dalam sehari dengan kisaran waktu selama 3 jam. Dengan intensitas nge-mall yang tinggi, kira-kira warga Jakarta tahu nggak ya ada berapa jumlah mall di Jakarta? Jumlah mall di Jakarta ada berapa? Mungkin 30. 30. Kalau museum? 20. Tahu nggak jumlah mall di Jakarta ada berapa? Seratusan. Oke, seratusan. Kalau museum? Museum kayaknya lebih sedikit deh pasti. 30-an. Halo mbak, ini tahu nggak di Jakarta ada berapa jumlah mall? 23. 23. Kalau museum? 15. Mas, jumlah mall di Jakarta ada berapa? 20 kali ya. 20. Kalau museum? 10 mungkin. Ternyata nggak semua warga Jakarta tahu jumlah mall yang ada di Jakarta. Nah, fakta kedua, data asosiasi pengelola Pusat Belanja Indonesia menyebutkan hingga 2021 ada 85 mall di Jakarta. Jumlah mall yang tergolong banyak menyeliputi total lahan hampir 500 hektare. Wajar saja kota Jakarta seolah dikepung mall. Selain itu, Jakarta juga dikenal dengan kota yang memiliki museum terbanyak. Data Kemendik Putri Stek mencatat ada 46 museum di Jakarta. Namun sayang, popularitasnya masih kalah dibandingkan mall. Banyak yang mengira Monumen Nasional atau Monas merupakan maskot kota Jakarta. Tapi ternyata maskot kota Jakarta adalah elang bondol dan salak condet. Nah, ini dibangun dalam bentuk tugu di perbatasan Jakarta dengan daerah penyangga. Ditetapkan oleh Gubernur Jakarta, Alisa Dikin pada 1989, elang bondol dipilih sebagai maskot. Lantaran burung ini hanya ada di Kepulauan Seribu, Jakarta. Sedangkan salak condet dahulu merupakan buah asli Jakarta yang tumbuh di daerah condet. Adapun filosofi dipilihnya elang bondol adalah karena elang bondol salah satu jenis burung yang dapat hidup lama. Bulunya yang tebal, kuku panjang dan paruh yang kuat menjadi nilai yang diharapkan dapat menjadikan Jakarta sebagai kota yang tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan zaman. Maskot elang bondol dan salak condet sempat mewarnai badan bus trans Jakarta dan menjadi logo pertama moda transportasi ibu kota itu. Roni Satria, Arif Yunan, Jakarta. Buda udina kata. Buda udina kata pudina kata udina kuat na kata. Buda dina kata supunina kata. Terima kasih telah menonton